Kita beralih ke informasi Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko telah resmi menetapkan Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alviandi sebagai tersangka. Puspom TNI telah meningkatkan tahap kasus ini ke penyidikan dan menetapkan personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Dan Puspom TNI mengatakan Henry dan Afri ditahan. Saat ini keduanya juga diperiksa intensif. Terkait polemik operasi tangkap tangan, OTT di Basarnas yang melibatkan perwira TNI aktif dan Puspom menekankan memilih fokus ke pemberantasan korupsi. Dan Puspom juga menegaskan akan tetap bersinergi dengan teman-teman di KPK. Sementara itu pemirsa ketua KPK Firly Bahuri memastikan pihaknya akan menuntaskan kasus korupsi di Basarnas sebagaimana ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelima TNI bahwa koordinasi dan sinergi antara Puspom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dipindah dengan baik. Khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi. Penanganan perkara kedua institusi antara KPK dan TNI tentunya ini merupakan lambang wujud nyata sinergi antara anak bangsa, sinergi antar lembaga dalam upaya-upaya membersihkan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Dan tentu sinergi ini terus akan kita lanjutkan sampai masa depan. Dan tidak akan pernah digoyakkan atau diganggu oleh sekelompok orang, sekelompok lawan-lawan kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerjasama dan melakukan penanganan perkara ini.